Aku benci berurusan dengan gosip tentang kencan, lebih dari apapun. Faktanya adalah terlepas dari suasana hati atau keadaanku, kapan atau dimanapun, teleponku akan berdering. Selebriti sama saja, kebanyakan dari mereka ingin tahu apa yang orang katakan tentang mereka. Kebanyakan orang tidak tertarik pada kebenaran. Mereka hanya dengan santai bergosip untuk menghibur diri. Tidak ada yang bertanggung jawab atas rasa sakit yang ditimbulkan. Orang-orang mudah melupakan hal yang jarang mereka lihat. Kesehatan mental kita penting di zaman sekarang. Selama ini, sesuatu yang kusepelekan ternyata tidak dimiliki oleh semua orang. Aku harus bekerja karena aku seorang profesional. Beberapa luka tidak pernah sembuh, bahkan setelah 6, 60, atau 600 tahun. Orang lain yang menyebabkan masalah, tetapi kamu yang meminta maaf. Sejak awal aku sudah tahu akan kalah. Jadi, kamu tak perlu merasa bersalah. Mengetahui orang terdekatmu tak seperti yang kamu pikirkan, adalah insiden paling traumatis. Aku rasa kau tak perlu lagi menyesali atas apa yang telah terjadi. Aku adalah orang yang paling bahagia saat bertemu denganmu. Aku tidak bisa membiarkan orang yang aku wawancarai meremehkanku. Memalukan saat aku mengingat pernah menangis di depan seseorang yang menganggapku hebat. Dunia ini tidak mudah bahkan jika itu adalah sesuatu yang sangat ingin kamu lakukan. Kamu tidak bisa menilai seseorang berdasarkan perkataan orang lain. Menjadi khawatir tak akan menyelesaikan masalah. Kamu bisa saja menyerah dan membiarkan segalanya berjalan dengan sendirinya, tapi dunia yang baru bisa terbuka secara tak terduga. Peringkat pertama tidak menjamin kebahagiaan. Nilai bagus tidak menentukan kebahagiaanmu. Aktor sebenarnya menginspirasi orang untuk bermimpi dan berharap. Ada satu hari yang paling ku sesali dalam hidupku, yaitu saat aku menyakiti seseorang yang aku cintai di dunia ini.